Halo teman-teman, jumpa lagi di YTH Channel. Hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Februari 2021. Bertepatan dengan hari jam kerja di mana rutinitas saya sebagai perantau melakukan perjalanan rutin setiap pagi. Rute dari Jeparath ke Semarang saat ini dilanda dengan cuarta ekstrim yang menyebabkan beberapa titik perjalanan banjir. Setelah perjalanan saya keluar dari Jeparath keluar ke jalur besar Kudus Semarang, arus banjir pertama ada di Pasar Sain guys. Jadi memang keluapan dari sungai menaik ke jalan. Untuk para pengguna sebilang motor diharap untuk mengambil jalur yang paling sana. Dan untuk pengguna jalan raya diharap juga berhati-hati karena lubang juga lumayan dalam karena enggak kelihatan juga dia. Untuk kedalaman variatif di antara 10 cm sampai 30 cm teman-teman. Ini untuk kawasan industri di Sain teman-teman. Ada beberapa pengendara yang mahur juga. Banjir terlihat di sisi kiri terdapat banyak orang yang mencari ikan teman-teman. Banjir terlihat di sisi kiri terdapat banyak orang yang mencari ikan teman-teman. Dalam perjalanan ini cuaca masih hujan. Karena saya sudah terlanjur sampai sini maku terbalik itu juga terjemah juga ya. Sebenarnya ada jalur yang lebih aman yaitu melewati laju dempet. Yang dari arah demak ke arah poro dadi. Nanti melewati jalan raya dempet. Di situ agak terlalu menggenang jalannya. Dan ini sampai di luapan sungai di jembatan. Sebelum jembatan gendong. Airnya terlihat terus sekali luapan sungainya. Pora pengendara mulai berhimpitan ke kanan. Karena sebagian kiri dalam teman-teman. Jadi resiko-resiko nanti kalau motornya mati. Rasul kecil malah. Nyangut minti ke dalam guys. Ini kalau pengguna yang pakai trailer atau KLX ini ya santai-santai aja ya. Wah mantep banjirnya. Oh setengah roda Matic coy. Ini yang mulai jauh dari arah masuk Semarang ya. Ini kalau yang jalur berlawangan arah. Kemungkinan juga bajannya agak parah juga ini. Itu tempat terlintasan kecil aja. Sampai dilalui laju air. Airnya juga deras banget lumayan. Nah itu pada mogok itu. Orang-orang itu. Kasian nih. Wow luapan sungenya cuy. Untuk perjalanan sangat macet sekali teman-teman. Jadi kalau yang membawa mobil ya. Macetnya juga lumayan. Karena perubung sabang motor. Jadi bisa menembus sama sini. Jadi agak lumayan cepat. Nah disini mulai kendala macet nih. Para pengguna mobil pribadi. Dianjurin belok kiri guys. Ke pertigaan gendok. Jadi nanti tembusnya ke jalur Namon Sidi. Tembus ke Soekarno Hatta. Jadi untuk kendaraan yang kurang normal. Gak diajurin ya teman-teman ya. Soalnya kapitnya nanti kalau mogok. Wuhh macetnya cuy. Oke. Banjirnya dimulai. Di laju genu. Walter Manon Sidi. Disini juga lumayan tinggi akhirnya. Sekitar 20 cm. Sudah macet banjir. Oh tuh. Yang motor-motor laki-laki juga. Nekat nih. Yang motor. Ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sharing. Semoga.